Intro Halo semuanya, nama saya Wondry Otec dan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk power supply Superflower Lidex Gold 750W jadi ini power supply dengan efisiensi di atas 90% makanya mendapatkan rating 80 plus gold dan ini adalah versi Lidex dari Superflower yang 750W seperti Anda bisa lihat dan mari kita lihat dusnya dulu ada fitur-fiturnya di pinggir sini dan juga di belakang ada lebih banyak lagi seperti tentang kapasitor di dalamnya semua buatan Jepang dan juga kipasnya berhenti sendiri dan fitur-fitur lainnya dan spesifikasinya jika Anda ingin melihat bisa di-post saja dan juga ada beberapa modelnya jadi mereka menggunakan chart ini untuk memberi tahu apa yang diisi boxnya karena boxnya standar untuk semua power supply dari Superflower jadi yang saya sudah buka langsung terlihat power supply-nya di-packing dengan cukup rapi dan juga dalam foam yang cukup tebal jadi tidak akan rusak saat dikirim dan kemungkinan power supply ini akan rusak sangat kecil karena packagingnya juga cukup bagus apalagi di pinggirnya juga akan terkena kabel-kabel di pinggir jadi tidak akan terlalu terbentur lalu mari kita lihat kabelnya dulu ada colokan untuk motherboard dan power supply ini pun ya mungkin saya harus keluarkan dulu agar masih lihatnya tapi ada bedanya dengan power supply biasa ya dan Anda juga akan mendapatkan beberapa sekrup yang dalam screw modelnya untuk menyekrupkan power supply ini kepada casing ya ini dia power supply-nya kita akan melihat dulu saja seperti desain power supply lain sangat simple dan fan grillnya mungkin yang seperti ciri khas power supply-power supply buatan Superflower seperti bentuk hexagon seperti ini ada logo Superflower di tengah dan juga ventilasi belakangnya cukup banyak sampai ujung jadi itu sangat bagus untuk dilihat dan memiliki power switch yang kecil karena wattnya masih di bawah 1000 watt lalu disini ada colokan-colokan modularnya dan mungkin Anda bisa lihat adalah colokan-colokannya semua sama saja karena jika Anda baca disini tulisannya universal jadi maksudnya colokan dari kabel modular manapun bisa dicolokan kemana saja dan itu sangat mempermudahkan memasangkan power supply ini kepada PC Anda karena tidak akan ada kemungkinan salah mencolok karena semuanya sama saja dan saya sangat menyukai itu apalagi colokan-colokan ini juga memiliki LED yang akan menyala saat dicolok jadi itu akan terlihat cukup keren juga lalu disini juga ada colokan untuk motherboard baru ini agak berbeda karena colokan 24 pin membutuhkan lebih banyak pin untuk power dan juga sensing voltage lalu disini ada colokan cetekan untuk kipasnya sendiri mode auto dan echo dimana echo kipasnya akan berhenti dan disini ada spesifikasinya lagi untuk power supply nya tapi ya itu saja untuk desain power supply nya seperti power supply lain cukup simple dan desainnya bagus juga hanya cet warna hitam lalu disini ada kabel motherboard nya 24 pin dan juga bisa lihat lagi ada kabel-kabel lain seperti kabel CPU 8 pin 4 plus 4 lalu disini ada kabel SATA dan isinya satu ini ada 4 biji kabel SATA dan ujungnya seperti yang universal semua sama lalu disini juga ada SATA lagi jadi 2 SATA dan ada kabel CPU lagi jadi jika membutuhkan CPU yang digunakan 2 kabel CPU bisa dipakai dan juga tentu dapat kabel power untuk mencoba listrik dan disini ada kabel untuk PCI yang GPU jadi 6 plus 2 menjadi 8 pin dan satu chain ini mendapatkan 2 dan lagi ini dicolokkan ke colokan yang universal lalu disini anda juga mendapatkan satu colokan molex isinya ada 3 dan juga ada colokan SATA lagi isinya ada 4 SATA dan terakhir ada lagi colokan untuk GPU 6 plus 2 pin seperti yang tadi tapi ya itu saja untuk unboxing ini untuk memperlihatkan power supply ini mungkin unboxingnya cukup pendek tapi ya tidak banyak untuk diperlihatkan pada hanya unboxing sebuah power supply jadi itu saja untuk unboxing kali ini terima kasih sudah menonton semoga anda menyukainya dan jika ya tolong mencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain terima kasih sub indo by broth3rmax